Di luar daripada pelan-pelan saja telah mendapatkan 30 pahala hanya dengan membaca se-alif lamik Lalu bagaimana dengan kita yang bisa mendapatkan kesempatan yang berharga ini di pelan-pelan yang mana Allah SWT melipatkan dan akan balasan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di pelan ini agar tentu pahala yang kita dapatkan jauh dari banyak dibandingkan membaca Al-Quran di luar daripada pelan-pelan Kemudian amalan selanjutnya yang juga merupakan amalan yang bisa mendekati kita kepada Allah SWT di pulang yang kuliah ini adalah dengan memperbanyak sedekah karena sedekah bukan hanya membersihkan harta dan jiwa kita dari kegiatan dan dari cipan pelit tetapi sedekah juga merupakan jalan kita untuk bisa mendapatkan kebaikan dan kemenangan yang akan gini dan kemudian dan kemudian dan kemudian